Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di SEO Technic Saya akan berbagi video-video mengenai All about technique tutorial and learning Yang belum subscribe, yuk di subscribe Kali ini saya akan membahas tentang Cara mengganti ban motor Dalam hitungan ketiga Satu, dua, tiga Selesai Gimana? Simple kan caranya? Eh, eh, eh Tidak seperti itu juga, kecepatan ini videonya Yuk ditonton video cara mengganti ban motor Agar teman-teman dapat melakukannya sendiri Jangan sampai kamu melewatinya Dan jangan di skip ya Agar tidak ketinggalan informasinya, oke? Kali ini saya mau ganti ban luar Karena sebelumnya sudah tipis Dan ragi permukaan ban sudah terkikis Habis seperti ini Cukup beresiko ban bocor Dan tergelincir ketika musim hujan Tanpa nunggu lama, langsung dibongkar Ups, jangan langsung dibongkar-bongkar ya Langkah pertama, persiapkan peralatan Pastikan dulu kalian memiliki peralatan atau kunci-kunci seperti ini Kunci pembuka ban 2 sendok ban atau cungkil ban Seperti ini Kunci 12 ring pas atau tang Untuk membuka baut di pentilnya Kunci untuk membuka baut as belakang Seperti kunci 19 ring Atau kunci 17 dan kunci 14 ring Setelah semuanya kunci-kunci ada Langkah kedua, pembongkaran roda Di sini saya langsung membuka baut as belakang Untuk membuka bannya Saya melakukan di bawah seperti ini Langkah ketiga, pembongkaran ban Keluarkan terlebih dahulu angin pada ban dalam Lalu buka baut pentilnya Setelah terbuka bautnya Lanjut membuka ban Terutama cungkil ban ke dalam seperti ini Agar memberikan rongga pada ban Sehingga mempermudah ketika cungkil ban keluar Lakukan pada ban sebelah kiri dan ban sebelah kanan Pastikan ketika kalian mencungkil ban keluar Jangan sampai menimbulkan kerusakan pada pelek Atau lecet pada isi pelek Agar tidak lecet, alas pakai kain atau kertas Bagian atas cungkil bannya seperti ini Pelan-pelan yang penting pasti Dan pastikan juga ketika cungkil Jangan terlalu masuk ke dalam sendoknya Agar ban dalamnya tidak bocor karena tercungkil Setelah terbuka seperti ini Keluarkan ban dalamnya Lalu buka ban luarnya dengan cara mencungkil sedikit seperti ini Lalu ditekan seperti ini Setelah terbuka ban lamanya Lanjut langkah keempat Memasang ban luar dengan yang baru Ban sebelumnya bukan tubeless Saat ini saya menggantinya menggunakan ban tubeless Pasang pentil tubelessnya seperti ini Dikasih pelumas menggunakan oli Lalu ditarik menggunakan tang seperti ini Untuk model pentil tubeless itu bermacam-macam Ada yang menggunakan baut Ada yang menggunakan seperti ini ditarik Setelah terpasang Lanjut memasang ban barunya Tetap diberikan pelumas Dan pemasangannya pastikan tanda panahnya berputar searah-searah ke depan seperti ini Pasang bannya silakan menggunakan sendok ban Boleh juga dengan cara tanpa menggunakan kunci seperti ini Oh iya kalau memang cara yang seperti ini saya lakukan agak ribet menggunakan kaki Lebih baik menggunakan cungkil saja atau sendok bannya agar mempermudah pekerjaan Untuk pengisian angin ban harus menggunakan kompresor Karena ban tubeless membutuhkan tekanan lumayan tinggi Setelah terpasang bannya ternyata ada masalah lainnya Bearing gear dan roda ternyata rusak Oh iya teman-teman Untuk pembongkaran bearing ada di video saya sebelumnya Boleh dicek ya di deskripsi saya Langkah kelima Memasang kembali Setelah mengganti bearingnya Pastikan ketika pemasangan kembali Jangan ada yang terlupakan seperti Pasang kembali roda pada kendaraan seperti ini Pastikan penahan kiri dan kanan terpasang Dan mengecangkan bautnya Nah gimana Sudah paham ya teman-teman Tentang cara mengganti ban pada kendaraan Oh iya Jika ada yang mau ditanyakan Silakan komen Dan jangan lupa ya di subscribe, like, dan share ya teman-teman Agar semakin berkembang channel ini Dan bermanfaat bagi teman-teman Sampai jumpa di video saya selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh